Pernah geregetan sama atasan yang gaptek? Mungkin kamu perlu usulkan gaya mentorship ini di kantor. Reverse Mentorship Umumnya, mentorship dalam suatu perusahaan dilakukan dengan alur dari atas ke bawah, yakni pimpinan yang berpengalaman membimbing pekerja yang lebih muda. Bedanya metode ini memungkinkan pekerja muda menjadi pengajar bagi pekerja yang lebih senior. Wujudnya bisa pimpinan satu arah dari staff junior mengajarkan keterampilan khusus ke staff senior atau kedua belah pihak belajar dari satu sama lain. Pada 1990-an, teknik mentoring ini pertama kali dikembangkan dengan tujuan berbagi keterampilan teknologi. Salah satu pelopor praktik mentoring ini adalah Jack Welch, CEO dari General Electric pada 1999. Kala itu, Welch ingin eksekutif di perusahaan tersebut dapat memahami internet secara fasih. Welch kemudian memasangkan pekerja eksekutif yang lebih berpengalaman dengan pekerja muda yang lebih memahami perkembangan internet. Implementasi reverse mentorship berpotensi untuk membantu perusahaan mengatasi tantangan baru dalam pekerjaan berbasis digital maupun hybrid. Mentorship ini juga bisa dikembangkan jadi cara bagi eksekutif senior untuk mengungkap bagaimana staff muda ingin bekerja, termasuk preferensi pekerjaan jarak jauh dan fleksibilitas bagi mereka untuk pengembangan kebijakan kantor. Reverse mentorship punya banyak manfaat potensial, mulai dari memicu inovasi dan meningkatkan retensi pekerja muda, hingga membantu karyawan dengan jarak umur yang jauh lebih memahami satu sama lain. Selain itu, juga dapat meminimalisir pemutusan hubungan kerja. Penelitian dari Deloitte mengungkap setengah pekerja milenial dan Gen Z akan resign dalam waktu 5 tahun jika masalah yang mereka prioritaskan tidak didengar. Nah, skema ini dapat membuat staff muda merasa lebih didengarkan, diterima, dan didukung di lingkungan kerja. Pada akhirnya, perusahaan yang mendengarkan dan membangun tempat kerja yang menampung prioritas generasi muda umumnya memiliki posisi lebih baik untuk mempertahankan staff milenial dan Gen Z. Penelitian menunjukkan individu yang terlibat dalam program ini 30% lebih mungkin bertahan di organisasi ketimbang rekan-rekannya yang tidak mengikuti reverse mentorship. Seiring perkembangannya, reverse mentorship kini gak cuma dipakai untuk menjadi pelebur jarak usia aja. Sistem ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi perubahan budaya seperti keragaman dan inklusi. Firma konsultasi PWC misalnya, menggunakan teknik mentoring ini dengan memasangkan staff junior dan senior bukan hanya berasal dari lintas generasi, tetapi juga lintas gender dan etnis. Sedangkan di PNG, reverse mentorship berguna untuk mengajarkan staff senior mengenai bagaimana generasi muda berbelanja online. Reverse mentorship telah berevolusi mengatasi tantangan kerja modern yang kompleks dan mampu membuat tempat kerja manapun jadi lebih baik. Kalau di tempat kerjamu, gimana? Pernah praktik reverse mentorship? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!